mengedit video jualan yang di tiktok shop itu langsung di fitur tiktok shopnya Halo teman-teman welcome back to my youtube channel oke teman-teman kembali lagi nih di di channel pun tutoriarku Nah teman-teman di sini siapa yang belum tahu bahwa kita bisa mengedit video jualan yang di tiktok shop itu langsung di fitur tiktok shopnya kita nggak perlu pakai aplikasi tambahan kayak CapCut Filmora dan lain-lain tapi langsung di fitur tiktok shopnya siapa yang belum tahu Oke di sini aku akan bahas dan apa sih keuntungan menggunakan fitur tersebut nah temen-temen untuk kalian yang masih bingung gimana sih caranya untuk edit barang-barang gitu yang ingin di jualkan di sini nggak usah khawatir karena semakin kesini tiktok itu semakin memudahkan kita para pengguna tiktok untuk bergabung dengan tiktok shop jadi jika kita ingin mengupload suatu video tentang jualan atau barang yang ada di softcast tiktok shop maka kita tinggal klik dan itu sudah langsung jadi video teman-teman Oke gimana caranya gampang Oke teman-teman kita hanya butuh yang namanya aplikasi tiktok Oke di sini yuk kita buka aplikasi tiktoknya terlebih dahulu Nah teman-teman kita buka aplikasi tiktoknya Oke setelah kita masuk aplikasi tiktok kita pilih profile Nah di profile itu ada logo tiktok tiktok shop ya teman-teman di sini yang di bagian atas Oke kita klik Nah setelah itu kita klik aja tiktok shopnya Nah teman-teman di sini kalian bisa lihat ada tulisan fitur nah di fitur itu ada tambahkan produk afiliasi terus toko Anda manage produk komisi kampanye set product live dan pembuat video serta bermitra dengan MCM jadi yang baru itu ada dua teman-teman yang pertama pembuat video video dan yang kedua adalah bermitra dengan MCM Nah untuk membuat video langsung di tiktok shopnya kita hanya perlu klik pembuat video Oke teman-teman di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita buat videonya Nah di sini misalkan nih kita ingin membuat salah satu video dari produk-produk yang muncul di sini Nah teman-teman kita bisa pilih video yang menurut kita itu yang lagi viral terus yang menarik yang harganya juga murah kualitasnya bagus agar banyak yang tertarik dengan video kita dengan konten kita dan endingnya itu bisa beli teman-teman Nah misalkan nih aku ingin buat yang parfum Thailand ini kita klik Oke jika kita sudah pilih produk kita klik berikutnya teman-teman Nah teman-teman di sini untuk judulnya sudah ada atau deskripsi produknya juga sudah ada di sini tapi untuk katanya itu harus maksimal 100 kata jadi jika kelebihan kita bisa hapus Nah misalkan seperti ini aja ya teman-teman Oke Nah di sini ada nilai jual kita itu bisa kita pilih maksimal tiga ada pengiriman gratis bayar di tempat cuci gudang terlaris dan peringkat atas misalkan aku ingin klik yang bayar di tempat pengiriman gratis dan peringkat teratas Oke kita klik buat video temen-temen Nah ini sedang menemukan komposisinya apakah sudah masuk kriteria semua atau belum ini sedang diproses oleh pihak tiktoknya Oke temen-temen ini adalah hasil dari pembuatan videonya misalkan aku ingin klik seperti ini Nah temen-temen ternyata untuk song-nya juga sudah ada langsung dari tiktoknya Oke misalkan nih kita jika sudah jadi seperti ini kita klik posting di tiktok temen-temen Nah jadi kelebihan dari fitur ini itu memudarkan kita yang misalkan kita sibuk dari berbagai aktivitas yang mungkin kita lakukan tapi kita tetap ingin produktif untuk berjualan di tiktok Nah di sini sudah ada fitur posting video ya temen-temen jadi kita itu bisa gunakan fitur tersebut untuk mengedit video yang ingin kita jual produknya gitu Nah temen-temen di sini ada judul kita klik tambahkan aja nah jadinya seperti ini temen-temen oke lalu kita klik berikutnya Nah temen-temen untuk tambahkan tautan atau keranjang kuningnya itu sudah otomatis jadi kita itu enggak perlu menambahkan sendiri Nah di sini untuk tambah tautan ini sudah otomatis ada ya temen-temen parfum Thailand jadi itu menurut aku sangat memudahkan kita para pengguna tiktok shop untuk berjualan dan itu lebih mudah Nah setelah itu kita klik posting aja temen-temen Nah temen-temen tadi itu caranya mudah banget kan tapi memang namanya pembaruan jadi ada sisi negatif dan ada sisi positifnya tadi sisi positifnya yaitu kita bisa langsung mengedit suatu video di fitur tersebut agar itu lebih mudah intinya memudahkan kita ya temen-temen untuk mengupload satu jualan penjualan gitu tapi sisi negatifnya itu jika kita terlalu sering menggunakan video tersebut maka viewers kita itu akan bosan karena biasanya yang diinginkan oleh para viewers yaitu video-video yang apa ya menghibur teman-teman biasanya jeduk-jeduk remix atau apa gitu jadi memang yang diinginkan para viewers itu video-video yang menghibur karena sejatinya tiktok itu adalah tempat hiburan para orang yang jenuh dengan pekerjaan dengan aktivitas pada pagi hari, siang hari dan malam hari itu ya temen-temen penjelasannya jadi aku harap ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share juga postingan-postingan video tutorialku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat ke depannya see you selamat menikmati